Pemirsa kita beralih ke berita seputar Asian Games 2022. Timnas Indonesia U24 lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022 meski menelan kekalahan dari Korea Utara dengan skor 0-1 pada pertandingan yang berlangsung di Zhejiang Normal University Stadium pada hari Minggu 24 September. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U24 berada di peringkat ketiga kelasemen grup F dengan nilai 3 poin dari hasil 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Skuad Garuda lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik Asian Games 2023. Indonesia yang membutuhkan kemenangan justru mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Korea Utara di 15 menit awal pertandingan. Tim Asuhan Indra Syafri ini harus kebobolan pada menit 39 setelah Kim Yusung berhasil memanfaatkan kelingahan berisian pertahanan Garuda Muda sehingga Korea Utara unggul 1-0. Keunggulan itu membuat Korea Utara meningkatkan intensitas serangannya sehingga para pemain Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Timnas Indonesia U24 gagal menyambahkan skor sampai wasit meniup peluid panjang tanda babak pertama berakhir. Memasukkan babak kedua, Korea Utara masih mengendalikan jalannya pertandingan sedangkan Indonesia kesulitan untuk melakukan serangan. Memasuki menit ke-80, Indonesia kehilangan kontrol permainan sehingga Korea Utara beberapa kali berhasil menepus kotak penalti. Hernando pun harus berjibaku menghalau gempurannya yang dilakukan Korea Utara sampai akhir pertandingan, timnas Indonesia U24 gagal menyamakan kedudukan sehingga skor tetap bertahan pada 0-1 untuk keunggulan Korea Utara. Demikian laporan tim berita Garuda TV